Siapa sih yang gak kenal aktor bela diri asal Indonesia yang satu ini? Yayan Lohian Ia terkenal dengan gerakan silatnya yang indah dan lincah Karena ia menekuni bela diri di perguruan pencak silat tenaga dasar atau PSTD Sejak usia 13 tahun Saat ini, Yayan berstatus sebagai pelatih di PSTD tersebut Bahkan ia pernah menjadi pelatih silat bagi pasukan pengamanan presiden Wow Karena keahliannya dalam pencak silat Akhirnya, Yayan bermain di film Merantau dan Terai Oh iya, Bang Yayan ini bukan hanya hebat di dalam film ya Di dunia nyatanya, Bang Yayan juga terkenal hebat dan kuat Tapi meskipun hebat, ia terkenal orang yang tidak sombong dan rendah hati Sehingga ia mempunyai banyak fans di Indonesia maupun di luar negeri Jadi bagaimana menurut kalian?